Bank Indonesia telah mengeluarkan aturan mengenai kewajiban perusahaan-perusahaan baik swasta maupun BUMN untuk menerapkan hedging atau lindung nilai atas utang luar negerinya sebesar 20%. Aturan tersebut mulai diberlakukan Januari 2015. Deputi Task Force Financial Bank Indonesia Nanang Hendar Shah menjelaskan aturan ini diberlakukan untuk mengantisipasi resiko fluktuasi nilai tukar. Dengan hedging maka perusahaan terlindung dari pembekakan utang luar negeri meski nilai tukar rupiah melemah. Aturan tersebut diberlakukan bagi seluruh perusahaan baik swasta maupun BUMN. Untuk swasta hingga saat ini total utang luar negeri telah mencapai 160 miliar dolar Amerika. Di sisi lain perbankan juga diminta mempersiapkan diri mengantisipasi besarnya permintaan untuk melakukan transaksi lindung nilai oleh nasabah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!